Pada video kali ini, Kangmas akan membahas mengenai tanda atau jiri-jiri bahwa seseorang sedang menanggung karma leluhur atau karma turunan. Lalu, seperti apakah tanda-tandanya? Tonton sampai habis. Selamat datang di channel Kangmas Yudhistira. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin, Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Berbicara mengenai karma, itu ada karma buruk dan juga karma baik. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, pada akhirnya akan kembali pada diri kita masing-masing. Nah, inilah yang disebut dengan tabur tuai, sebab akibat ataupun juga karma, tergantung apa yang kita lakukan dan apa yang kita dapatkan. Tetapi ternyata, tidak hanya apa yang kita lakukan saja. Namun, dari leluhur kita yang pernah melakukan suatu kesalahan maupun kebajikan, itu ternyata bisa menurun kepada keturunannya. Sehingga, ketika seseorang tidak melakukan hal apapun tetapi menerima yang namanya karma buruk, ataupun karma baik, itu bisa jadi dari leluhurnya. Walaupun tidak semua kepercayaan meyakini ini, tapi faktanya banyak yang terjadi. Bisa dirasakan yang namanya karma buruk, tidak melakukan apa-apa tetapi kena getahnya dari leluhurnya. Atau tidak melakukan apapun, tapi mendapatkan suatu keberuntungan karena kebaikan atau kebajikan dari leluhurnya. Yang namanya karma leluhur, terutama karma buruk, seringnya itu sesuatu yang dirasakan tidak mengenakan, penuh penderitaan, trauma, luka batin, dan yang lainnya. Tetapi itu tidak bisa dibenci, karena membenci leluhur sama dengan membenci diri kita sendiri. Darah yang mengalir di tubuh kita, itu juga berasal dari leluhur kita. Memang kita tidak bisa memilih dilahirkan dirahim yang mana dan dari keturunan siapa. Tetapi kita bisa memilih jalan hidup yang seperti apa. Bahkan bisa membuat atau merubah penderitaan menjadi suatu kekuatan yang besar di dalam kehidupan. Karma leluhur ini turun-temurun, ditanggung oleh anak keturunannya, atas dasar hukum alam, gen, dan DNA. Semua orang bisa mengalami tanpa pandang agama. Lalu, seperti apakah tanda-tanda seseorang yang sedang menanggung karma leluhurnya, atau mendapatkan karma turun-temurun? Tanda-tandanya adalah, yang pertama, kemiskinan turun-temurun. Pernahkah Anda mengamati atau tahu bahwa dalam suatu keluarga mengalami yang namanya kemiskinan dari beberapa generasi? Walaupun sudah dibantu, tetapi tetap saja terjebak dalam suatu kemiskinan, ataupun kesulitan dalam hal finansial. Bukan suatu kebetulan, karena sebenarnya kemiskinan itu bisa diputus rantainya, di mana minimal seseorang mengalami perbaikan dalam hal finansial. Tetapi, ketika selalu mengalami yang namanya kesulitan dalam kehidupan ekonominya, dan itu sulit dicari akar permasalahannya, Bisa jadi, seseorang tersebut sedang menanggung karma dari leluhurnya. Karena, kemiskinan itu tidak berkaitan dengan yang namanya kebodohan. Banyak orang yang sebenarnya pintar, cerdas, tetapi dalam hal finansial, selalu mengalami yang namanya kesulitan. Walaupun bisa mendapatkan, tetapi belum tentu bisa mencukupi, apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi terkadang, dalam ilmu peniten Jawa, ketika seseorang itu, wetonnya menurut perimbun Jawa sudah bagus, sudah baik, untuk kelebihan-kelebihannya ini lebih daripada kekurangannya. Tetapi, kenapa faktanya, kehidupannya tidak seperti prediksi yang ada pada perimbun? Atau, pada kebanyakan orang lainnya dengan weton yang sama? Kemungkinan, seseorang tersebut sedang menanggung karma leluhurnya. Yang kedua, seseorang yang menanggung karma leluhurnya itu memiliki sifat buruk. Jika merasakan atau mengamati, bahwa seseorang yang menanggung karma dari leluhurnya itu, memiliki sifat buruk yang terbiasa dan dikeluarkan. Yang mana, sebenarnya ia sadar bahwa itu hal yang buruk, tetapi tetap saja spontan atau selalu dilakukan berulang-ulang. Contohnya, maksiat. Tidak bisa menghindarinya. Tahu bahwa itu tidak baik, tetapi tetap dilakukannya. Kemudian, berbicara yang kasar. Mudah sekali mengeluarkan kata-kata kasar. Meski itu tidak baik, tetapi baginya itu adalah sesuatu hal yang biasa. Ataupun bisa juga, sesuatu yang tidak terlihat mata. Yaitu, memiliki yang namanya dengki di dalam hati. Tidak suka melihat orang senang. Dan senang melihat orang yang susah. Padahal, tahu bahwa itu sesuatu yang tidak baik. Tetapi tidak bisa menghilangkan hal itu. Hal itu ternyata bisa diamati dari garis keturunannya. Leluhurnya, pasti ada yang memiliki sifat buruk tersebut yang menurun kepada keturunannya. Sehingga, ketika menanggung karma dari leluhurnya, maka memiliki pola yang sama. Yaitu, sifat buruk turunan dari leluhurnya. Tanda yang ketiga, selalu berada di ruang lingkup orang-orang yang cenderung berkepribadian negatif. Contohnya, selalu jadi korban orang-orang narsistik. Yaitu, orang yang memiliki sikap arogan, tidak punya empati, dan selalu mengintimidasi demi kepentingan pribadi. Hal itu menunjukkan, leluhur Anda juga mengalami hal yang sama. Atau, justru leluhur Anda yang melakukan hal demikian. Jadi, ketika Anda selalu dikelilingi orang-orang yang memiliki karakter narsistik. Bisa jadi, itu adalah dari karma leluhur. Yang mana, banyak sekali orang yang merasa tidak melakukan hal yang membuat orang lain sakit hati. Atau, tidak melakukan hal-hal yang buruk menurutnya. Tetapi kenyataannya, sering mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan dalam dirinya. Dan selalu berada dalam lingkungan orang-orang yang memiliki keperibadian yang tidak baik. Tanda yang keempat, jika mengalami salah satunya dari hal ini. Nikah, cerai, KDRT, dimadu, ataupun sulit jodoh. Yang mana, ini berulang kali. Hal ini menunjukkan, mengikuti pola dari leluhur Anda. Apa yang terjadi pada diri Anda, itu sama dengan yang terjadi pada leluhur Anda dahulunya. Bisa diamati dari orang tuanya. Kemudian, naik lagi ke atas, kakek neneknya. Kemudian, naik lagi ke buyutnya. Jika tidak, bisa juga dari ibunya. Bisa dari pihak bapaknya, dan lain-lain. Nah, bisa dilihat dari keluarga ini. Mana yang mengalami, atau polanya sama dengan yang Anda alami. Berarti Anda sedang menanggung karma dari leluhur Anda. Kemudian, tanda yang kelima adalah keluarga yang berantakan, atau pola asuh yang tidak sehat. Contohnya, orang tua atau keluarga inti yang kurang baik. Di mana, Anda merasa seperti di penjara. Keluar tidak bisa, di dalam seperti neraka. Ternyata, apa yang Anda alami itu, juga yang mereka alami. Orang tua Anda mengalami hal demikian. Kemudian, kakek atau nenek Anda pun mengalami hal yang demikian juga. Pola asuh yang tidak sehat, menurun kepada keturunannya. Dan keretakan-keretakan, maupun benturan dalam keluarga sering terjadi. Sehingga, merasa tidak nyaman berada di rumah sendiri, atau di lingkungan keluarga sendiri. Yang keenam, yaitu sulit merasakan yang namanya ketenangan batin. Ini bisa dilihat dari sulitnya tidur. Insomnia, banyak pikiran yang seharusnya itu sebenarnya tidak harus dipikirkan. Kemudian, merasa sedih tanpa sebab. Padahal, tidak ada masalah apapun yang berarti. Tetapi, rasa sedih itu selalu muncul dan sulit dijelaskan. Karena, tanpa ada sebabnya. Jika seseorang mengalami hal ini, tandanya, kemungkinan ataupun bisa jadi sedang menanggung karma leluhurnya, atau karma turun-temurun. Tentunya, tidak ada orang yang mau menerima karma dari leluhurnya. Karena, sesuatu yang tidak mengenakan itu jelas tidak diinginkan. Tetapi ingat pula, karma baik dari leluhur pun juga bisa dirasakan oleh keturunannya. Sebagai contoh, yaitu yang namanya karma dari leluhur adalah perbuatan leluhur Anda yang dahulu. Contohnya, pernah melakukan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi. Melakukan yang namanya kejahatan. Di mana, semua orang tahu perbuatan leluhur Anda tersebut. Otomatis, keturunannya itu juga akan dicap. Oh, itu anaknya. Cucunya, dari seorang penjahat misalnya. Ini secara tidak langsung, ini pun juga yang dinamakan dengan karma. Ada yang namanya sebab akibat tanpa kita melakukan apa-apa. Begitu pun juga dengan karma baik. Di mana, kebaikan leluhur Anda, misalkan dari kakek atau nenek Anda, yang dulunya adalah orang terpandang, suka menolong orang. Maka akan selalu diingat. Anaknya, cucunya. Oh, ini dulu cucunya orang yang selalu berbuat baik. Itu yang dinamakan dengan karma. Tinggal tergantung karma buruk atau karma baik yang turun kepada keturunannya. Kenapa saya mengingatkan ini kepada panjenengan? Supaya, mulai saat ini, panjenengan lebih bijak dan berpikir ketika melakukan atau melangkah ke depan. Karena, bukan untuk diri kita, tetapi untuk anak cucu dan keturunan kita nanti. Jika tidak bisa menciptakan karma baik untuk keturunan kita, maka jangan menciptakan karma buruk untuk keturunan kita. Lalu, bagaimana memutus karma leluhur atau karma turunan? Nanti, kita akan bahas di video selanjutnya. Dan, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai tanda seseorang menanggung karma buruk dari leluhurnya. Semoga bermanfaat bagi panjenengan semua yang menyaksikannya. Jika panjenengan memiliki pertanyaan atau sesuatu hal yang ingin diceritakan, jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar. Karena pasti, komentar panjenengan akan admin baca satu persatu. Sebagai penutup, admin doakan semoga Anda sekeluarga selalu mendapatkan kebaikan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin, ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.